Halo selamat pagi bosku selamat menjalankan aktivitasnya kembali masih di topik trending yang sama yaitu tentang harga buah kelapa sawit ya tercatat hari ini bosku tanggal 13 Mei 2022 harga TPS kembali anjlok bosku hari ini di petani dihargai seribu rupiah bahkan ada yang sembilan ratus rupiah bosku yang lebih parahnya lagi banyak pabrik-pabrik mulai tidak membeli buah kelapa sawit jika buah kelapa sawit tidak laku dipastikan petani banyak yang merugi bosku karena omset-omset mereka banyak yang tidak keluar belum lagi harga pupuk yang melambung tinggi harga obat-obatan tolong Bapak Menteri harga-harga pupuk di lapangan disetabilkan kembali kami sebagai rakyat kecil cuma bisa menerima tolong Bapak Menteri stabilkan harga sawit kembali supaya kami petani bisa tersenyum setidaknya jika harga sawit di pasaran murah tolong stabilkan harga pupuk dan harga obat-obatan di lapangan karena sekarang harga pupuk sangat tinggi setinggi langit jadi tidak stabil dengan harga kelapa sawit untuk Bapak Menteri tolong stabilkan harga pupuk dan harga obat-obatan sehingga kami petani bisa untuk merawat kebunnya kembali cukup sekian salam sukses dan terima kasih selamat menikmati